Intro Belumbang Paco atau Telaga Paco Mungkin belum terdengar akrab bagi masyarakat di luar kota Blitar Atau bahkan orang Blitar sendiri jarangnya mengetahui keberadaan Telaga Paco tersebut Salah satu dari sekian banyaknya tujuan wisata di daerah lereng Gunung Kelut, Blitar Kawasan ini awalnya merupakan tempat tampungan air irigasi Dengan luas 5,1 hektare Namun karena suasana dan panorama yang indah Kawasan ini mulai dikembangkan menjadi objek wisata sejak 2011 lalu Belumbang ini adalah Telaga yang sekelilingnya tumbuh pohon-pohon besar berusia ratusan tahun Namun sayang tempat wisata yang tadinya terawat dan ramai oleh pengunjung Sekarang terbengkalai bahkan dicat angker Kini semua tinggal kenangan karena tutup sejak 2020 Telaga Paco menyisakan cerita mistisnya saja Pada saat itu saya mancing disini dengan teman saya Kebetulan saya ada di sudut kolam itu Ada sosok pakai belangkon yang di sebelahnya itu ada sosok tubuh manusia hitam Tapi badannya ular seperti itu Waktu duduk itu saya kan melihat ke arah sana Nah saya itu melihat di tangga sebelah sana itu ada seorang perempuan Pakai kemben dia turun dari tangga gitu tapi cuma gak sampai bawah kolam sini Kemudian cuma melihat saja ke arah saya Belumbang Paco adalah telaga yang berada di kawasan hutan lindung yang dikelola oleh PTP Nusantara 12 Belumbang Paco sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Pohon-pohon purba besar yang berdaun lebat diperkirakan sudah berumur ratusan tahun Ini asal usul Bumbang Paco ini dulu dari zaman mungkin zaman kerajaan sudah ada Jadi ini berfungsi sebagai tempat penampungan air Untuk keperluan pertanian dan juga untuk keperluan air minum masyarakat Kalau melihat dari keadaan tanaman sudah mencapai diameter yang begitu besar Ini bisa mencapai mungkin 500 tahun ada Menurut penuturan Kak Timin selaku juru kunci Belumbang Paco punya cerita yang panjang Diawali oleh perjalanan seseorang yang memiliki kesaktian tinggi dari era Mataram Islam Beliaulah yang membabat alas pertama kali di Belumbang Paco Itu memang pertama-tama itu jelas hutan mas ya Hutan tapi itu ada pelindungnya Yang melindungi itu adalah yang namanya Joyo Subroto Itu dah nyang mas ya Sebelum menjadi tempat wisata Belumbang Paco merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan berbagai macam keperluan Dulu biasa untuk mandi Untuk cuci baju masyarakat dulu Nah setelah itu dibuat bangunan ini untuk mengendalikan laju air Karena air ini juga untuk olahan pertanian Jadi untuk mengendalikan depit air Dibuat bangunan seperti ini Kalau gak dibuat bangunan seperti ini Air gak bisa terkendali Langsung depit air langsung tinggi Kalau misalkan ada hujan lebat atau banjir Ini gak ada yang mengendalikan Tapi kalau dibuat seperti impu kayak gini Ini nanti ada untuk mengendali air Dulu Belumbang Telaga Paco sempat beberapa kali dibangun Sebagai tempat untuk edukasi dan wisata keluarga Tetapi tetap saja pada akhirnya tutup dan tak beroperasi Sejak zaman dulu Telaga Paco memang sudah terkenal akan cerita mistisnya Hutan itu hutan yang berbahaya Hutan yang berbahaya bagi manusia Maka masuk situ harus hati-hati sampai sekarang Pada saat Belumbang Paco masih belum dijadikan tempat wisata Pernah terjadi suatu tragedi yang cukup aneh Anak itu hilang Memang itu mau mandi Mau mandi Dan itu menjerit Menjerit langsung hilang Tau apa gak tahu Orang-orang gak tahu Menjerit hilang Hilang kemana? Ya gak tahu memang hilang itu Zaman dulu kan Hal-hal inilah yang membuat Telaga Paco semakin dikenal angker dan menyeramkan Di setiap pohon besar dan Telaga Sering nampak sosok astral yang beraneka bentuk Dan suara misterius yang membuat bulu kuduk merinding Itu ada penghuni itu macam-macam mas Yang itu ada badannya orang Tapi kepalanya raksasa Dan ada lagi di dalam jedingan atau tandon air PDM itu Ada binatang itu berupa bulus putih mas Dulu pernah ya waktu mancing disitu Di ringgun-ringgun situ Dari siang sampai malam Itu yang mencekam ya hampir maghrib Senja gitu lah Banyak gangguan-gangguan disitu lah Kayak suara-suara seperti monyet Di lempari batu Itu kenanya di bambu-bambu itu Indah namun sayang menghanyutkan Kondisinya yang sudah tidak terjamah Kini diakini menjadi tempat tinggal makhluk Goit Mungkin sepertinya disini itu bisa dibilang kayak Ada koloni atau kerajaan makhluk Kalau kerajaan mungkin bukan ya Kayak sekumpulan makhluk yang berada disitu Tak hanya siluman kera dan buto Sosok yang lain juga terkadang menampakan wujudnya di telaga Penampakan naga dan sepasang mata Juga seringkali muncul dari tengah telaga Dan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya Sungguh di luar nalar Itu saya tahu itu naga mas Naga saya tahu itu berdiri mas Selain itu ada lagi seperti mata Tapi ya jelas mata mas Mata orang itu di dalam kolam Meski banyak kejadian-kejadian di luar nalar Masih ada saja warga atau pengunjung yang berani Mengambil segala sesuatu yang ada di dalam area melumbang Atau telaga pacu Bahkan pernah terjadi ketika salah satu warga dibuat celaka Oleh para penunggu disini Makan korban itu gini mas Itu ada orang itu ambil buah benda mas Bendok ya ada Itu tapi dia itu meninggalnya belum lama ini Tapi sudah puluhan tahun itu sakitnya Jadi naik itu Manjat itu Memanjat pohon-pohon benda itu Kan banyak itu pohon benda Yang besar-besar Salah satu warga juga menceritakan pengalaman goibnya Saat berkunjung ke Belumbang Paco Yang menyaksikan sebuah fenomena alam yang belum pernah dialami Ketika sedang memancing Itu ketika saya mancing di siang hari Tepatnya itu di tahun 2018 Ketika saya mancing itu dalam kondisi grimis Ketika saat mancing itu grimis sudah mulai datang Dibarengi dengan datangnya kabut Dan anehnya itu kabut itu tidak menyebar ke seluruh hutan pacoh Tapi hanya berada di atas airnya saja Di atas air Belumbang itu Ketika itu ada hempasan-hempasan dan hembusan-hemusan angin Dan angin tersebut tidak membawa atau tidak mengurai kabut tersebut Jadi kabutnya tetap di situ saja Padahal anginnya itu sangat keras Para penghuni goib di sana memang seringkali menunjukkan eksistensinya Kepada para pengunjung yang datang Dengan berbagai cara Malam hari sekitar jam 1 dini hari Kejadian ganjilnya Yaitu saya melihat ada bintang Ada bintang yang semakin lama itu semakin mendekat Semakin lama semakin mendekat dan berhentinya itu di atas pohon yang besar itu Di situ kan ketika ada pintu masuk Setelah itu ada pohon yang sangat rimbun dan besar Di situ berhentinya bintang tersebut Dan itu sangat lama Berhentinya sangat lama Itu sekitar 2 jam sampai 3 jam setelah itu hilang Maka dari itu Baik juru kunci maupun perwakilan dari PTPN 12 Selalu menekankan bagi para pengunjung Untuk menjaga etika mereka Baik ketika berbahasa Maupun bertingkah laku Demi kenyamanan dan keselamatan bersama Jadi untuk semua masyarakat yang ingin berkunjung ke Belumbang Pajo ini Kesan saya tetap menjaga kebersihan Menjaga ketertiban Dan mari kita sama-sama untuk melestarikan Belumbang Pajo ini Agar lebih bermanfaat untuk generasi yang akan datang Terima kasih telah menonton!